Selamat datang kembali di Kreative Media YouTube Channel Seperti biasa, bareng saya Bogus Begani dan Aryo Baskoro disini Sebelumnya nih, kami dari tim Kreative Media mengucapkan Selamat hari jadi kota Pekalongan yang ke-114 The World City of Batik Doa dan harapannya apa nih? Semoga penduduknya makin makmur, bahagia selalu Bahagia selalu ya, wamer naik Amin Terus gak banjir Batiknya makin terkenal Kan udah World City of Batik Mau di Antariksa Iya kan, antar galaksi Di hari spesial ulang tahun Pekalongan ini Kita mau bahas Tanggal berapa sih ulang tahunnya Pekalongan itu? 1 April 1 April, Cie sama Nah, kita kan spesial Spesial jadi kota Pekalongan ini Kita mau bahas sedikit sejarah Pekalongan Legendanya lebih cepatnya legendanya Berarti fiktif atau nyata? Antara fiktif dan nyata Kalau menurut saya ini Campuran Campuran Karena tetap ada sisi sejarahnya Tapi ada sisi yang Legendanya ya? Ya mungkin gak setiap ceritanya itu Bisa ditelisik kebenarannya gitu ya Belum ada fiktif Goli Tidak terlihat Iya Bener-bener kan? Karena waktu itu kita belum berhasil Bener-bener Nah ini itu Ini itu Ceritanya itu berawal dari Kerajaan Mataram Dari awal Kerajaan Mataram Ini ngeritain Pekalongan awal Oke Dulu itu kan Kerajaan Mataram itu Yang masanya Jawa Dibimbing sama Sultan Agung kan Itu itu dapet ramalan Katanya Kalau ada Anak yang lahir Terus dibesarin Di Kerajaan Mataram Itu bakal Meruntuhkan Itu namanya apa? Bikin kunjang ganjin Kerajaan Mataram Dari ramalan itu Akhirnya Si Sultan Agung itu Punya inisiatif Kalau ada bayi lahir Dari selir Terutama Oh itu berarti Yang dipindahin dari selir? Oke Itu nanti Disuruh dipindahin Dititipin lah Ke Ki Ageng Cempalu Namanya Ki Ageng Cempalu itu Siapa? Kayak Kayak orang percayanya Si Sultan Agung Sultan Agung Tangan kanannya Ya bisa Bisa dibilang Kayak gitu lah Piku lo berarti ya Piku lo buat gak suguhan Berlalu gitu Jadi anaknya itu Disuruh dirawat Terus digedein Di luar kerajaan Yang penting dirawat Di luar kerajaan Akhirnya Ada tuh Bayi lahir Cowok Itu akhirnya Dititipin ke Sultan Dititipin Sultan Agung Ke Cempalu itu Ki Cempalu Disuruh Diasuh Di daerah Gambiran Disitu udah Udah disediain tempat Apartemen lah Zaman dulu Di daerah Gambiran Nah daerah Gambiran ini Yang cikal bakal Pekalongan ini Jadi Gambiran itu Bisa dikatakan Nama Pekalongan Zaman dulu Sebelum Sebelum ada nama Pekalongan Belum ada nama Pekalongan Namanya Gambiran Aku gak tau si artinya Apa Gambiran Gambiran itu mungkin dari Gambiran 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 Oh pantesan Pekalongan Gambiran Gambiran semua ya Nah Si Si anak ini Itu Dikasih nama Jokobau Bahu ya Bahu Bukan Jokobau Nah ini tuh Sebagai anak yang cowok Terus pinter Dan punya leadership Soalnya dia Punya Punya Kemampuan buat mimpin temen-temennya Coy Aku tak kira punya atribut-atribut apa Sampai akhirnya dia tumbuh dewasa Dan disuruh pulang lagi ke Kerajaan Mataram Ini Mataram berarti Mataram Hindu Islam atau Hindu ya Hindu kayaknya Belum Belum Hindu Islam ya berarti Belum Apa Hindu Islam Udah Hindu Islam ya Mungkin Hindu Islam Mungkin Mungkin Hindu Islam Soalnya Soalnya Sultan Agung Sultan Agung terus Udah ada Belanda disini Oh gitu Masa Berarti Kalo kan barusan-barusan Iya baru Belum lama-lama banget Oke lanjut Nah terus si Jokobau ini Dititipin surat Usama Kicempalo Buat diserahin ke Sultan Agung Isinya? Isinya gak tau Soalnya yang tau si Kicempalo Sama si Sultan Agung doang Si Jokobau Baunya juga gak tau Dan ternyata Setelah baca surat itu Si Sultan Agung tuh Tau kalo ini tuh anaknya Antara Jadi antara Kan yang ditipin Sultan Agung gimana? Ia kan belum liat bentuk Oh maksudnya Gak kakin Oke Ini aneh Oh ternyata anak udah gede gitu loh Oh jaman dulu kan gak ada foto-fotoan Gak ada Ini anaknya satu bulanan Dua bulanan Gak ada instastory jaman dulu Oke Jokobau ini akhirnya diangkat sebagai Pasukan Kerajaan Imataraham Oke Ternyata dia tuh punya bakat Emang udah punya bakat Udah ganteng, pintar Strong juga dia Levelnya tinggi Kayak main game ya Jadi dia tuh Disuruh nyerang Disuruh perang Terus hasilnya bagus Oh gitu Rasio KDA nya tinggi Oke Lumayan Winning streak nya lumayan Akhirnya diangkat Diangkat jadi ketua pasukan Lapang 5 Terus Disuruh nanam pohon beringin Dua pohon beringin Di wilayah Gambiran itu Dan itu Di Wetan Sama Pulon Kali Timur Barat Kali-Kalinya Mungkin Kali ini ya Tanger Bukan Kloci Mungkin itu Nah yang sekarang itu jadi Pohon beringin Di Alun-Alun Pekalongan Sama Alun-Alun Batang Oh iya Tapi memang Kalo Zaman dulu tuh Bukan kayak Alun-Alun tuh Mesti ada beringin ya Gitu ya Ya mungkin gara-gara itu Disuruh Apa semuanya Ki Joko Si Joko Baw itu Yang semuanya Menanam Beringin mungkin ya Kalo gak dia Trendsetter nya Oh mungkin Zaman dulu mungkin Menanam itu Menjadi trend yang baik Mungkin kita harus Go green gitu Nah setelah dia Terus Dia kan jadi Kayak pemimpin di wilayah ini tuh Terus akhirnya diangkat Jadi Adipati Dikendal Bupati lah Kalo istilahnya Adipati ya Kan kalo Zaman dulu Adipati Sekarang mungkin Bupati Bupati Selama jadi Bupati tuh Si Joko Baw tuh Kayak pengen Ngetes ilmunya Dia pake Tapa ngalong Jadi posisinya tuh Terbalik Setelahnya di bawah Itu dimana? Itu waktu jabat Jadi Adipati Kendal Mungkin di daerah Daerah dekat situ Mungkin ya Dekat Kendal Terus? Terus Nah selama Itu dari kata-kata Ngalong itu Topo Kalong Itu akhirnya Kayak jadi nama Kalong yang udah ambil Dari kata-kata itu Topo Kalong tuh Oke kita deskripsi Tenang Topo Kalong Kalong Topo Kalong tuh Topo tuh bertapa Kalo bertapa Zaman dulu tuh Biasanya berpuasa Dia kan kuasa Nggak makan Tapi dia kayak Kalong Kalong tuh Kalo tidur kebalik Sepertinya di bawah Berarti dia Gantung Cokobau Cokobau Itu berarti Posisinya kebalik Gantung Gantung Tapi gantungnya Dimana Nggak ada ceritanya Itu biar apa Nggak ada Nggak 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 Ternsetter 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 Dia tuh Ternsetternya pengen lah Daripada Tapa yang Posisi yang Misionaris Bukan Ordinary Misionaris Jadi dia pengen Tapa Tapi dengan posisi yang Baru gitu Wah Tren Tapa 800 Belum masih Itu udah masih Tren Tapa Sekian Masehi lah Berarti ya Iya Berapa ratus Tahun yang lalu Iya Berapa tahun yang lalu Terus Selamat Tapa Ini diceritain Banyak godaan Termasuk Digoda sama Dewi Lanjar Berarti kalau Misalnya ngomong sama Dewi Lanjar Sebenarnya tempatnya Harusnya deket-deket sini Iya Bukan dikendal Berarti Mungkin Dibatang Maksudnya Yang aku denger Soalnya ada beberapa versi Versi 101 Yang versi yang aku tahu Si beliau Jokobau ini Jokobau Jokobau ini Itu dia Bertapa Seperti itu Biar Jalannya dia Untuk membuat Jalan ke Pekalongan Dan Batang Itu jadi Lebih gampang Lebih lancar Karena isinya dulu Hutan Hutan Dan Sepenuh-penuhnya Iya Maksudnya itu Ngomongin masalah Spiritual Jadi katanya Dia kayak Memendung air Biar airnya naik Atau gimana Kalau gak salah Kalau gak salah itu Tapi kalau Ini kan Balik lagi Cerita yang digodain Sama si Dewi Lanjar Itu Niatnya For your information Dewi Lanjar itu siapa dulu? For your information Dewi Lanjar itu Penguasa ya Bukan pengusaha ya Sekali Penguasa Laut Utara Jawa Kalau selatan itu Ada Nyeror gitu Yang terkenal Utara juga gak kalah Punya penguasa juga Ada Dewi Lanjar Padahal Dewi Lanjar itu Legenda Dan sakti kan Di legendanya itu Tapi kalah coy Sama si Jokobawi ini Yang nemuin Pekalongan nih Ceritanya Waktu Tata Pekalong itu Dan Dewi Lanjar itu Malah jadi Istrinya Si Jokobawi itu Nah Gara-gara Udah jadi istrinya Ki Jokobawi Makin terkenal Makin kuat Terus juga Makin kesohor dulu Pesaktiannya Bisa memperistri Sang Dewi Lanjar Ya mungkin sama Kayak kan Dia ditugas buat Kayak bikin jalan Itu kan Jadi mungkin dia Kesohornya juga Karena dia udah bikin Babat alas lah Babat alas lah Kan ada babat Pekalongan Soto babat Gak so Juga babat Jadi setelah itu Akhirnya Si Jokobawi itu Punya julukan Setelah menguasai Pekalongan Terus babat alas Berhasil ngebuka Wilayah Pekalongan Dan sekitarnya Gak cuma Pekalongan Jadi Ada julukanya Bau Rekso Oh yang terkenal Itu kayaknya Memang terkenal Dari dulu ya Bahkan kayaknya Di film-film pun Juga ada Ki Bau Rekso Iya Ki Bau Rekso Ini berarti si Jokobawi ini Bau Bau Bukan Bau Ki Bau Rekso Berarti yang menemukan Pekalongan ini Tokoh itu Mantap sekali ya Mantap jiwa Kalau ini menurut versi Legenda Sejarah Sejarah Ex-legenda Kayaknya Campuran Campuran soalnya Kok gitu Kok gitu Nah itu kan Cerita Menurut legendanya Itu zaman dulunya Tapi kalau misal Zaman sekarang Zaman sekarang Yang modernnya Menurut Mas Aryo Pekalongan itu kayak gimana Oke Anu ya Misalnya kayak Merefleksikan Kalau dulu kan Pekalongan seperti itu Sekarang ini Pekalongan itu Menurutku Kota yang kompleks Kompleks ya Bermacam ibu kota Iya Wow Wow Ya anu lah Maksudnya jelas Termasuk Kota yang baru Berkembang juga Maksudnya baru berkembang Dalam arti Pesat Pesat banget Itu loh Berkembangnya dalam beberapa tahun ini Kita tahu sendiri Hotel udah ada dimana-mana Mall juga Dimana-mana Transport masuk akhirnya Ya Alhamdulillah Cafe dimana-mana Terus Yang penting ini kayak Tempat wisata Dan macem-macem Kan Perkembangannya maju banget tuh Mau dari yang Yang dulu Itu sama sekali Enggak terjamah Kasarannya Sekarang banyak Bahkan tempat Ada yang baru Apa sih Kayak Apa? Di Pantai Oh Apa namanya? Kayak waterboom itu Waterboom udah dari dulu ya? Udah Itu apa namanya? Mangrove Mangrove Ada mangrove Tempat-tempat yang sebenarnya Tempat-tempat yang bener-bener Zaman dulu orang juga jarang kesana Sekarang udah jadi Tapi dibikin suatu Fasilitas umum Yang bisa dinikmati semua orang Jadi Guja buat Pekalawang Tepet tangan dulu dong buat kita warita Pekalawang Iya Apa lagi nih? Ya itu Kalau menurutnya juga Makin maju sih terus Terutama Sosmednya sih Kan itu berkesinambungan dari tempat wisata Terus Fasilitas-fasilitas Fasilitas umum Terus Kan orang juga makin tahu Pekalawang itu ada apa aja Melalui Sosmed juga Habis itu juga Jangan lupa buat industri-industri kreatif Sekarang udah semakin tambah Tambah kuat ya Maksudnya banyak yang sebelumnya Belum ada kepikiran di situ Tapi Pekalawang sekarang Tentang tahu Sekarang banyak sektor Di hiburan sekarang juga Pekalawang punya Batik TV kan? Iya Secara media Secara apapun Kita Alhamdulillah Udah lebih maju Beruntung lah Terus tapi kalau ngelihat sedihnya Juga ada nih sedihnya nih Akhir-akhir ini Mungkin 2 tahun terakhir ini Banjir Ya itu mungkin Ada faktor alam Dan faktor SDM-nya mungkin Iya Kalau ngelihat itu Terus juga Karena ada juga nih Ya itu sebenarnya sentilan buat kita Semua warga Pekalawang kan ditanggungan kita semua Batiknya terkenal Tapi kok sungainya tersemar gitu Pernah denger gak? Iya Itu kan juga Itu tanggung jawab kita semua sih sebenernya Jadi Ayolah mumpung Dalam rangka ulang tahun Ah ulang tahun lagi hari jadi Pekalawang yang 114 ini Kita Makin sadar Kalau Pekalawang itu punya kita Iya Jadi kita harus rawat bareng-bareng Yang biar Untungnya juga buat kita Sampai keturunan kita Iya Keturunan kita Ya udah mungkin itu dulu ya Iya Udah Udah Bahas soal spesial hari jadi Pekalawang yang ke 114 Sekali lagi ya Selamat hari jadi Selamat hari jadi ya Selamat hari jadi ya Selamat Selamat hari jadi Kota Pekalawang yang ke 114 Buat kalian yang belum subscribe Subscribe Nyalain loncengnya Terus jangan lupa buat Like video ini Share ke semua social media kalian Pantain terus channel kita Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah